selamat menikmati suatu ketika seorang profesor memasuki ruangan kuliah dan memberi tahu mahasiswanya bahwasannya akan ada tes mendadak para mahasiswa merasa gelisah saat tes akan dimulai seorang profesor menyerahkan kertas soal pada mereka mereka melihat soal tersebut dengan penuh kebingungan karena tidak ada apapun di kertas tersebut kecuali sebuah titik hitam di tengah seorang profesor yang melihat kebingungan di wajah para mahasiswa mengatakan ujian hari ini cukup mudah soalnya adalah apa yang kalian lihat di kertas itu tuliskan jawabannya saya beri waktu 15 menit pikirkan baik-baik sebelum menjawab mahasiswa merasa aneh karena baru kali ini diberi soal seperti ini meskipun begitu mereka tetap mengerjakan seperti yang diindruksikan oleh profesor 15 menit kemudian sang profesor mengumpulkan kertas jawaban dan kemudian membacakan masing-masing jawabannya di depan ruang kuliah semua jawabannya tersebut sama menjelaskan titik hitam di tengah kertas setelah semua jawaban dibacakan ruang kuliah sunyi beberapa saat sebelum sang profesor berkata pada tes hari ini saya tidak akan memberikan penilaian apapun tapi saya ingin kalian semua merenung apa yang akan saya sampaikan seperti yang sudah saya katakan semua jawaban hanya fokus pada titik hitam kenapa tidak ada yang menjelaskan bagian putihnya para mahasiswa pun terdiam tanpa bisa menjawab sang profesor pun melanjutkan titik hitam di kertas sama seperti hidup kita titik hitam ini sama seperti masalah dan kesulitan yang sering kita hadapi selain titik hitam ada bagian putih yang bisa kita nikmatin sayangnya kita semua terlalu sibuk dan fokus pada titik hitam kita membuang banyak waktu untuk melihat masalah dalam hidup kita padahal ada banyak hal yang bisa kita nikmatin hidup ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan jangan hanya karena sebuah titik hitam kecil kita jadi terlalu fokus dan membuang kesempatan untuk melihat bagian putih di luar titik hitam tersebut para mahasiswa pun mulai bergumam dan menganggukan kepalanya sang profesor kembali melanjutkan ada banyak titik hitam di dalam hidup kita masalah kesehatan, finansial, asmara, rumah tangga, dan lain sebagainya mungkin ada sebagian dari titik hitam tersebut yang cukup mengganggu tapi kadang kita suka membesar-besarkan titik hitam itu sehingga kita tidak bisa melihat bagian putih dari hidup kita yang lebih besar dan tak terbatas ketahualah titik hitam sangatlah kecil jika dibandingkan dengan hidup kita apakah anda sudah mengerti mahasiswa? para mahasiswa pun serantang dan berkata saya mengerti profesor Suhardi pernah berkata saat hidup melempar anda dengan patuh kesulitan pakailah patuh itu untuk membangun sebuah istana kesuksesan demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa like dan share video ini itu pikmar hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup mahasiswa selamat menikmati